Intro Kurang lebih 2 pekan melakukan penyelidikan Kepolisian daerah Papua akhirnya berhasil mengungkap pelaku pembunuhan terhadap Dr. Mawarti Susanti yang ditemukan tewas di rumah dinasnya di Kabupaten Nabi Re, Papua Tengah pada Kamis 9 Maret Kapolda Papua Irjen Paul Matius Defakiri mengatakan pengungkapan ini berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium ditemukan profil DNA campuran tubuh korban sehingga berdasarkan pemeriksaan lanjutan didapati bahwa sebagian profil DNA-nya cocok dengan salah satu saksi Kewangge kesehariannya bekerja sebagai cleaning service di RSUD Nabi Re yang kemudian langsung diamankan Pelaku kemudian mengaku nekat melakukan pembunuhan itu karena sakit hati dan kecewa atas perlakuan korban terhadap pelaku dikarenakan korban melakukan pemotongan upai insentif COVID-19 pada tahun 2020 yang seharusnya pelaku menerima 15 juta rupiah namun pelaku hanya menerima 7 juta rupiah Selain itu ada kata-kata dari korban yang melukai perasaan pelaku Itu kita menemukan ada kecocokan dari kurang lebih 5 saksi yang kita panggil Dari kecocokan termasuk ini saksi yang berkaitan terhadap dengan keluarga yang diduga kuat sebagai pelaku tindak kekerasan dan kemudian terhadap dokter Vindirakmeni Kompas TV Jayapura Papua